Sultan Sulaiman Rahmatullah adalah salah satu penguasa Kerajaan Banjar yang bertahta pada tahun 1801 hingga 1825. Ayah beliau bernama Sultan Nata Alam atau Sultan Sulaiman Saidullah ke-1 atau Maulana As-Sultan Tahmidillah bin As-Sultan Tamjidillah atau Tahmidillah ke-2 berkuasa pada tahun 1761 hingga 1801. Sedangkan ibu beliau bernama Putri Lawiah binti Sultan Tahmidillah. Sejak umur enam tahun, beliau telah diangkat sebagai Sultan Muda atau Pangeran Ratu Sulaiman pada tahun 1767. Pengangkatan Sultan Sulaiman sebagai Sultan Muda oleh ayahnya Susu Hunan Nata Alam agar penggantinya tetap pada garis keturunannya. Ketidukan Mangku Bumi dipegang oleh adiknya bernama Pangeran Ismail bin Sultan Nata Alam bergelar Ratu Anam Ismail. Namun ia dihukum bunuh karena diduga diviknah akan melakukan buddhita. Pada masa kepemimpinannya, pusat pemerintahan Keraton Banjar dipindahkan ke Karang Anyar, Karang Intan. Sejarah mencatat bahwa Sultan Sulaiman pada tahun 1809 menyerahkan Intan 26 Karat miliknya kepada utusan khusus Gubernur Jenderal Belanda. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil alih kepemimpinan atas benteng-benteng Belanda di Pulau Tatas, Banjar Masin, dan Pantai Tabanyu. Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1825 dan dimakamkan di Desa Lihung, Kedamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Sepeninggal Sultan Sulaiman, Kesultanan Banjar dipimpin oleh putra beliau bernama Sultan Adam Al-Wasibillah yang bertahta pada tahun 1825 hingga 1857. Kompleks makam Sultan Sulaiman telah mengalami beberapa kali renovasi hingga dibuat lebih besar dari sebelumnya. Keunikan lain yang ada di kompleks makam ini, antara lain dapat disumpai beberapa rumah adat khas Banjar yang berusia ratusan tahun. Terima kasih telah menonton!